Hello, Hello, Potatoes. Jadi, pagi ini kita udah sama-sama siap-siap mau ke Kokas. Kita mau ikut hantaman pertama challenge-nya. Ini baju udah siap, Orange Night. Kita, di sini ada Jack nih. Jangan lupa follow channelnya Jack. Hai, subscribe ya, Jayar27. Dia yang berbaik hati, mau rame-rame bareng kita semua berangkat. Halo, halo, abang-abang. Hai, hai. Kita jadi hari ini mau berangkat ke Kokas. Sekarang langsung aja kita jalan. Let's go. Halo, jadi sekarang kita udah nyampe di kota Casablanca. Sekarang, karena mallnya masih sepi. Kita masih mau cari tempat buat duduk, buat persiapan deck kita dulu sebelum ikut turni. Jadi kita baru selesai deck check. Ini katanya turnamennya cuma sampe... Bukan cuma sampe ya, justu sampe jam 5. Itu jam 3 ga ada break. 6 round. Jadi harus tough it up, makan, siapin stamina dari sekarang. Nanti jam 5 baru top cut ke top 8. Ini di sini lagi pada siap-siap nih. Udah ada yang lagi latihan nih. Oh iya. Oh iya. Oke, jadi sekarang gue udah duduk di table ya. Kita sudah di table buat turnamen. Oke, jadi barusan udah selesai round 1 ya. Semuanya menang. Very nice. Terus ternyata kita dari ikut turnamennya itu, kita dikasih 2 booster pack ya. Satu booster A dan satu booster B. Oke, jadi ini untuk merasakan sensasi turnamennya, langsung aja kita unpack di sini. Set A. Butterfree. Charmeleon. Dragonair. Grass Energy. Britain. Asuransi kelemahan. Set A, set A. Yang... Iliye FA. He! Staffel. Daskal. Trap roller. Pikipek. Fighting Energy. Ha! Ginggal. Ya, iya. Dampat flare lah ya. Kilop-kilop dikit boleh lah ya. Ya, iya. Gak boleh terlalu ngarep lah. Kita sekarang siap-siap buat ke round 2. Sea of Steel. Cuman sebenernya ini tidak susah. Ya, bangka ya kakak. Bagi belajar kemana, kita bisa main dengan teman-teman ya. Dan bisa main-teman ya. Dan bisa main-teman ya. Langsung aja kalau dari kalian yang memang mau belajar, di sebelah kanan itu ada teman-teman. Teman-teman, teman-teman. Yang bisa mengandalkan kalian, cara mau main, kakak-kakak. Teknik secara gratis. Jadi kalian bisa langsung ke sana aja, dan coba ya. Untuk main saja. Tapi. Waktu kita bermain itu. Ya, jadi udah habis 6 round ya. 6 round untuk me yang sangat melelahkan. Aku menang 5, kalah 1. Berhasil masuk ke top 8. Ini mudah-mudahan paling gak di top 8, gonna have a lot of fun. Tidur subuh-subuh semalam bener-bener ya. Kita ada manfaatnya lah. Diri setengah empat. Ini teman-teman yang dengan setia nungguin. Yang sudah berjuang bersama. Nge-flok album ya. Banyak-banyak barang berharga di dalam. Bukan punya sayang, kakak. Bukan punya sayang. Oke. Jadi. Tadi gak sempat nge-flok ya. Karena akhirnya main. Terus tau-tau sampai ke final. Barusan udah selesai finalnya. Ini lawan final gua. Halo ko. Halo. Ini udah pro player. Udah lama gak ketemu juga nih. Udah lama gak ketemu. Kita ketemu lagi. Kayaknya udah 5 tahunan kali ya. Iya. Ini udah pro player. Udah sering keluar kota. Keluar negeri malah. Compete di World Championship. Jadi gua harus banyak-banyak belajar juga nih. Supaya. Ya. Amin-amin. Next time bisa juara satu. Jangan juara dua lagi. Jangan menang ya. Iya. Thank you ya ko ya. Congrats. Yes. As-as-as. Para pengunjung kota Kasablanca. Karena setelah parade. Akan ada Pikachu dance. Special performance by Pikachu. Kami mohon kerjasamanya. Untuk. Para pengunjung. Untuk tidak memegang. Atau menentu. Para pikachu. Walaupun saya tahu. Hasrat itu pasti ada. Karena saking gemesnya gitu ya Silahkan boleh berkeliling Tidak pernah kalah dalam 9 kali pertandingan yang dilangsungkan hari ini Tadi kan Anda bilang bahwa faktor luck yang paling penting hari ini Tapi ternyata selidik punya selidik Anda pernah menjadi salah satu top dari World Championship untuk Pokemon Branding Card di Boston tahun berapa itu? 2015 sih, gak lama Top berapa itu? Top 8 sih Gokil ya, udah pernah mainnya sampai di luar negeri jauh mainnya dan luar biasa Boleh tepuk tangan kek lagi untuk juara satu kita? Juara keduan Hartanto untuk naik atas panggung Kemudian semifinalis Egy dan juga Daniel untuk naik atas panggung juga Oke, pertama-tama saya mengucapkan selamat untuk kalian semua Kalian adalah 4 terbaik yang sudah terpilih Jadi, kita ngobrol sedikit ya Yang juara... Tadi gimana sih akhirnya waktu di final boleh menciptain sedikit Waktu di final apa yang membuat kalian akhirnya terpukul kalah Oleh juara satu dan dua? Hoki musuhnya jauh lebih besar Hoki, hoki, hoki Hoki musuhnya jauh lebih besar Terus, yaudah Jadi, hartu nya gak bisa berkembang Yang mainnya jadi... Ya, dia enggak Stuck hoki Untuk Sebenernya bukan hoki juga ya Karena Hiko itu, lawan saya dia udah cukup gel ya tangannya Tapi memang, kalau main kartu itu kita adu cerjik aja gitu Jadi ya, misalnya kalah cerjik Tadi kan udah disampaikan sama Jawa Daniel juga ya Si Top 4 laku bagus banget Mungkin habis si Top 4 nya Oke, inilah 4 finalis dan juara 4, 3, 2, 1 ya Dan saya akan mengundang terlebih dahulu para Pikachu Untuk naik ke atas panggung Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Mysterio Tsuchikawa Ini adalah Pokemon Freddy Kart Game Designer Dia adalah orang yang mengembangkan permainan Jadi, ini adalah penguasa untuk kita Untuk mempunyai Mysterio Tsuchikawa hari ini Dan sekarang, perwasilan dari Tenggu Boleh naik ke atas panggung Pokemon Pikachu nya juga boleh naik ke atas panggung Ini dia Pikachu nya Berdiri di sela-sela Nah Oke Oke So, kita mulai dari juara ke 4 Sebenernya 4 dan 3 Sama saja Bagi dia Karena 4 dan 3 ini semi finalis Kami anggapnya So, Mr. Ryo Tsuchikawa So, Mr. Ryo Tsuchikawa Will give the prize for fourth and the third winners Maju ke depan Juara 4 dan 3 Boleh maju ke depan sedikit And then yes Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi ini dong Untuk para semi finalis Mereka luar biasa Hari ini capek banget Pastinya karena dari pagi mereka bertanding Dan this is the best of the best Tentunya 4 orang yang terbaik Hari ini terpilih untuk Pokemon hantaman pertama Indonesia All right We move to the second winner Mendapatkan hadiah boneka Pikachu dan juga Pokemon item Silahkan ini Pokemon itemnya Yes Pokemon item boneka Pikachu Ada? Oke Kemudian dari Tenggo akan memberikan hadiah untuk juara 2 Juara kedua anda mendapatkan 180 piece Tenggo Jadi itu sekitar 6 bulan Apa namanya Stok 6 bulan gitu ya Untuk anda Jadi aman dalam 6 bulan ini ya Makan Tenggo pasti mantap ya Silahkan Oke Thank you so much And now we move to the first winner Tito Santoso Silahkan bergerak ke tengah Mr. Tito Santoso Will get one ticket to Japan for free And then Pikachu Plus C And Pokemon item Serta 365 piece Tenggo 365 piece Tenggo Luar biasa Yes The ticket to Japan for free Luar biasa sampai mau ke Jepang gratis Kita lama-lama lewat google ya Kita google dari sekarang gitu Oke Now Dari perwakilan Tenggo Mendapatkan 365 piece Atau Stok 1 tahun Untuk pemenang Juara 1 Luar biasa keren banget Selamat Untuk para pemenang Boleh berkata semuanya terlebih dahulu silahkan Para pemenang Dan juga Mr. Ryo Tsujikawa And Perwakilan dari Tenggo Let's take a picture together Oke Sudah Baik kami mempersilahkan Untuk yang pertama Perwakilan dari Tenggo Boleh kembali Ketempat duduk Terima kasih silahkan Terima kasih Terima kasih And then Mr. Eggie All ready? All ready? Thank you so much all finalists And Mr. Ryo! Tsujikawa! Pokemon trading card game King is a girl! kacau 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 lagi hahaha foto-foto nanti di apart aku game-nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati